Meluncur ke TKP, siap, 8-6 Selamat malam rekan-rekan Seperti biasa, malam minggu ini kita bakal geot patroli Antisipasi, rekan-rekan, dan tawuran Di saat tim melakukan geot patroli di sekitaran jalan Latumenten Tim mendapati dua buah kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan prosedur Dan kami menduga kendaraan tersebut akan melakukan geot patroli di wilayah jalan Latumenten tersebut Dari mana? Dari tempat kensin ini Kamu menaik apa? Ini apa namanya? Motor Kok ada sepionnya? Ada Di rumah Kenapa motornya tidak di rumah? Tadi mau isi bensin pak Enggak saya tanya kenapa motornya tidak di rumah Plot nomornya mana? Ada di rumah kok Ini pak retak pak Itu pak kamu ngarang-ngarang Semuanya pak ada malu ini motor Kalau memang kendaraan kita itu mengalami kerusakan Sebaiknya segera diperbaiki Apalagi yang mengalami kerusakan adalah tempat Di mana plat kendaraan bermotor itu dipasang Plot nomor kendaraan tersebut adalah sangat penting Karena merupakan identitas daripada kendaraan bermotor Pak lo ngapain mau bawa pisau nih? Lo ngapain bawa-bawa pisau? Ini tadi saya bisa ngantar barang pak Barang apaan? Belanjaan di jalur Di kata-tetek Mati bapak saya Terimu misi bensin Pisanya gak bisa di barang di rumah? Tadi kan sudah misi bensin itu Lain kali agar tidak menirukan suatu kecurigaan Lebih baik biasanya ditinggalkan di rumah Ini simen serganya mana? Mana? STNK ada sampai BPKB Sekarang di bawah gak? Di rumah Kalau di rumah harusnya kamu di rumah motornya Di bensin dulu itu Wajibannya pengendaraan motor itu harus bawa sim, STNK Iya kan? Ini STNK gak ada Sim kamu ada gak? Gak ada pak Kamu STNK gak ada Sim gak ada Apa perangkapan kendaraan bermotor itu juga gak lengkap kan? Gak ada plat nomornya Gak ada Iya kalau ada di rumah Jadi begini Untuk sementara waktu Motor kamu kami amankan Di porset Metro Jakarta Barat Nanti diambil ya disana ya Hari Senin Nanti kamu bawa perangkapannya Bawa BPKB BPKB, STNK Semuanya nanti dilengkapin Dipasang di kantor Iya kan? Kami jelaskan kepada mereka Untuk sementara waktu Kendaraan mereka kami amankan dulu di porset Karena mereka tidak dapat membuktikan Bahwa itu merupakan kendaraan mereka Ini kendaraan sementara waktu Dua-duanya di amankan dulu Nanti diambilnya di porset Metro Jakarta Barat ya Hah? Alamanya diselipi, masa gak tau? Oh yang Alamanya diselipi Siapnya pengadilan Iya Nah betul Setelah kami melakukan pemeriksaan Tidak ditemukan lagi Hal-hal yang mencurigakan pada diri mereka Dan kemudian kami mengarahkan mereka Untuk mengambil kendaraan mereka Di porset Metro Jakarta Barat Dan juga kami mempersilahkan mereka Untuk segera pulang ke rumah masing-masing Kemudian kami melakukan kegiatan patroli kembali Kami menemukan pengendara Perkocokan 3 Dan tentunya sangat membahayakan Hei Hei berhenti Berhenti Kamu buang apa? Kamu buang apa? Kamu buang apa? Ya beginilah akibatnya Kalau kabur dari Himbauan polisi Padahal Apabila mereka Tidak membawa hal-hal yang mencurigakan Lebih baik Mereka berhenti Toh Karena hanya helm Kita masih bisa memberikan arahan Kamu suruh berhenti Kenapa? Kamu berhenti Ini dia yang kamu berhenti Alu Kamu bilang berhenti Berhenti gak baik Kalau dia jalan aja Enggak jelas Hei Sini-sini kamu Kan tadi suruh berhenti kan? Iya Kenapa kamu gak berhenti? Tadi jalan aja pak Hei Hei Kamu sini Pak Itu penuhinnya pak Sini sama apa? Dia berhenti dulu ya Iya bisa pak Dari pengendara ini Kita bisa mengambil pelajaran Bahwasannya lebih baik kita berhenti Daripada celaka Karena melarikan diri Dari perintah polisi Dan apa? Terus berhenti gak mau Ini dia buru-buru pak Mau ini Presa dulu nih Itu kalau Gak ketahui Hei Sini balik balik Jangan disensor bapak Jangan saya nomornya orang tua saja Hei Masuk-masuk sini Kenapa tidak ada kamu? Kamu suruh berhenti Kenapa gak berhenti? Ini kita buru-buru Kamu gak suruh berhenti kan polisi Inilah akibat daripada buru-buru Yang mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri Dan semoga urusan ini sudah selesai Adik segera berubat Dan mengecek kondisinya Si Mesternya yang mana? Kamu ada sim gak? Ini saya mau motor dia Mau motor saya Ya gimana Gak punya apa-apa? Saya Ini sim gak? Kamu berangkat-amu gak? Hah? Turun-turun Hah? Hah? Begini proses resi Hei Sini semuanya? Pada senter pak Hei kamu ngomong sama saya polisi Gak ada masalah di asobar kamu? Mukanya ke sini Mukanya ke petugas deh Jangan kesana Kalau kamu gak mau bermain Jangan kesini kamu udah pulang Ini apa? Mesti kamu pulang kan Kamu tiba di mana? Siapa katanya ya? Harusnya anak-anak ini tahu Jam waktunya bermain Dan ini sudah menjukan pukul Jam setengah tiga pagi Sudah tentunya Orang tua mereka khawatir Coba ini dibaca dulu Kamu disini Eh lihat sini Caranya Tiga pagi 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 Eh ini dilihat kamu Unta ada badan yang hilang nanti Kamu ngomong polisi lagi Dilihat Tiga pagi Tiga pagi Ini yang saya khawatirkan bagaimana tadi para pengendara ini terjadi kecelakaan yang sangat parah yang sudah tentunya sangat merugikan mereka sendiri. Jadi begini ya, identitas itu wajib melekat ya. Kalau ada apa-apa, jalan semisal nih. Kamu tadi nabrak, masih mending Alhamdulillah kamu gak ada identitas apa-apa kan. Cukup kalau kamu pingsan apa-apa, harusnya kita hubungi keluarga kalau ada siapa. Mau jangan bertiga, gak pake helm, ngebut. Siapa tadi pake helm? Kamu, bukan? Harusnya yang depan pake helm, semua pake helm. Salah satu di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa mereka ada yang mempunyai keluarga dari anggota kepolisian. Nah, ini yang jadi bahan pembelajarannya. Apalagi masih memiliki keluarga anggota kepolisian. Harusnya memberikan contoh bagi pengendara yang lain. Ini belan nomornya mana? Belakang? Kenapa disopot? Ini yang bongsa, bongsa. Kenapa? Kenapa gak dipasang? Jadi sekarang berulang, ya. Dan kebutan-kebutan, yang satu orang naik angkot. Kalau gak naik ***. Nah, ini berhubung, eh, kasih tau. Berhubung helm cuma satu, yang dua naik ***, satu naik motor. Siapa yang punya SIM? Apa yang punya SIM, gak? Gak punya SIM naik motor. Setelah kami berikan nasihat, dan tidak ada hal yang mencurigakan lainnya, mereka pun kami himbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun dengan catatan, yang dua, kami himbau untuk pulang mengundangkan kendaraan umum. Pak, maafin, Pak. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Iya, di maafin. Pak, maafin, Pak. Pak, maafin, Pak. Pak, maafin, Pak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton